Halo yang disana, dan disini kembali lagi kita akan mereview ZD Toys Iron Man Dan kali ini adalah ZD Toys Iron Man Mark 47 Yang diambil dari film Spider-Man Homecoming guys Dan memang ini belum masuk di Indonesia ya guys ya Jadi ini kemarin gue titip dengan temen gue ya guys Dan supaya kalian bisa lihat lebih dulu dan memutuskan untuk ambil atau enggak Nih ya, untuk kotaknya depan belakang kanan kirinya seperti ini Ini sudah berbahasa Inggris ya guys ya Nah ini gue beli di Thailand, jadi ada bahasa Thailand ya Tapi untuk boxnya ini sudah berbahasa Inggris tuh guys Lalu di sampingnya satu lagi seperti ini Dan yuk langsung aja kita unboxing sama-sama Oke guys, nah ini dia untuk boxnya Dan langsung aja kita buka guys Mark 47 ya guys ya Oke, ini untuk figurnya dan ini untuk aksesorisnya Dan first impression untuk figurnya Seperti apa ya Masih ada plastik ini ya Ini by the way plastik tuh bisa dijadiin tempat buat aksesorisnya Kalau kalian enggak mau taruh di sini ya Kalau kalian enggak mau taruh di blisternya Nah ini dia Wuuuuh 47 guys Dengan perpaduan silver yang lebih banyak ya Nah ini ya Oke Keren sih, cukup keren sih guys Oke sih Walaupun gue ngerasa untuk cat silvernya ini masih kurang terang sih menurut gue ya Tapi anyway, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan gue akan bongkar dulu untuk aksesorisnya ya guys Oke guys, nah ini semua yang kita dapetin dari paket pembeliannya si Mark 47 ini ya guys ya Dan yang pertama adalah kita mau lihat dari desain base-nya guys Adalah seperti ini guys ya Jadi ada tulisan Spider-Man Homecoming-nya Lalu juga ada tulisan kecil yang di bawahnya ini ya Lalu ada tampilannya, warnanya ada sulit-sulit seperti ini Dengan ini merepresentasikan si Iron Man dan Spider-Man-nya pastinya ya guys ya Oke Nah dengan untuk capitannya masih sudah pakai pegas juga ya Sama ya, sudah standarnya si ZD Toys lah Lalu yang kedua ada 4 pieces efek api disini ya Yang gue nggak review lagi ya Karena sama aja ya, semua ZD Toys sama Dan yang berikutnya adalah ini guys Nah ini itu adalah misil pundak Yang mana nanti bisa kita pasangin ke pundaknya si Iron Man Nah jadi seperti ini ya Ini bisa dibuka seperti ini Oke Nah kita pasangin misilnya disini guys nanti ya Oh sorry Oke kita buka dua-duanya aja deh Nah seperti itu Oke Nah ini disini ya Oh sorry salah Nah iya Oke Nah seperti itu Dan satu lagi disini guys Nah ini dia setelah kita pasangin misil pundaknya ya guys Lalu yang kedua adalah ini guys ya Ini adalah misil untuk di lengannya ya Nah misil untuk di lengannya ini Gue coba dulu ya Oh ada RL-nya disini ya Oh ada nih guys ya Nah ini tuh ada L ya Ketulisannya tuh disitu tuh Ada L Nah yang ini itu ada R-nya tuh ya Kelihatan kan Nah ini Nih ya Ada huruf R-nya Jadi satu right, satu left Nah seperti itu ya guys Nah ini kita buka dulu Ini agak Masih agak susah ya Masih baru banget soalnya nih Nah ini ya Kita buka Nah Nah Jadi ini guys Lalu kita pasang lagi tangannya Oke dan untuk di satunya lagi Juga sudah pasang seperti ini Nah ini dia guys Kelihatannya Di tangannya setelah dipasangin Misil lengannya Gila keren ya Keren sih Gue bilang tuh Cakep cuy Ya guys Itu dia Untuk misil-misilnya ya Perletakan-perletakan misilnya Lalu juga disini Kita dapat 3 pasang tangan alternatif Yang mana Yang pertama ini adalah Tangan buat nembakin api Ya Seperti Biasanya ya Dengan desainnya seperti ini guys Desainnya ini Cukup konsisten lah ya Kalau gue lihat Cukup konsisten ya Jadi Dia untuk di Punggung tangannya itu Ada merah Tapi ada sedikit Silver disini Baru ke bawahnya silver semua Ya Seperti itu yang pertama Yang kedua Ini adalah relax hands Sama ya guys ya Kurang lebih Nah Seperti ini ya Oke Oh di dalamnya juga Di ruas-ruas jari-nya Juga ada warna hitamnya ya Masih konsisten sih Si Toys Ya Ini satu lagi tangan Yang untuk nembakin repulsor Tapi yang Gak ada lubangnya Juga sama ya Nah Oke Nice Catnya gue bilang sih Cukup rapi ya guys Ketiga-tiganya nih Nah ya Ini catnya cukup rapi Oke Gue cukup puas sih Dengan aksesorisnya Ya Sekarang kita akan ngomongin Lebih detail untuk Figurnya Nah oke guys Sekarang kita mau ngomongin Untuk figurnya Dan figurnya ini Gue perhatiin Ini terdiri dari Satu Dua Tiga Ada empat bagian warna guys Ya Jadi Keliatannya tuh silver-silver aja Tapi ternyata Enggak sebenarnya ya Jadi oke Dari pertama Dari mukanya dulu Mukanya seperti ini guys ya Ada garis-garis hitam Untuk mempertegas Garis-garisnya ya Seperti biasa ya Dari Ziri Toys Bikinnya seperti itu Lalu di sampingnya Seperti ini Ya Ada detail kecil-kecil juga Seperti disini Lalu belakangnya Seperti itu Dan satu lagi Seperti ini Lalu juga untuk di tangannya Seperti ini ya guys ya Nah Ini yang gue bilang ya guys Dia ada bagian silver Yang gelapnya Jadi ini Ini bagian silver yang gelap Ini bagian silver Yang terangnya Jadi dia ada Dua jenis Atau dua bagian silver lah Oke Sampai ke bawah tangannya Juga seperti ini Oke Shoulder padnya juga Masih seperti yang Sebelum-sebelumnya ya Bisa diginiin ya Bisa dijauhin Lalu juga untuk di Dadanya Dadanya seperti ini ya guys Tuh ya Ya cukup oke lah ya Dan disini nih Ada silver sedikit ya Di bagian dalamnya sini Lalu juga Disini ada Motif-motif sedikit ya Lalu di bawahnya Seperti ini Ini cukup detail sih Kalau gue bilang ya Untuk pembuatannya Tuh ya Cukup detail Ya keren Keren-keren Lalu juga disini Nah ini ya Gue bilang juga satu lagi ya Ini nih Kalau menurut gue sih Ini bukan hitam ya Dia lebih ke abu gelap ya Jadi ada abu terang Ada abu gelapnya Jadi disini juga sama ya guys Di bagian pinggunya sini Lalu juga untuk di perutnya Seperti ini guys Nah ini detail-detailnya tuh Dibikin juga sama ziritress Bagus ya Detailnya dapet Nah di bawahnya juga sama ya Tuh ya Ada kayak lubang anginnya gitu juga Disini ya Nah ini detail-detail di lututnya Juga ada silvernya Di tengah-tengahnya Oke Lalu juga untuk di bawahnya Seperti ini guys Ya ada detail warna abu gelap Ada detail warna emas Dan ada detail warna merah Cuman disini Ada sedikit yang Garisnya tuh agak hilang sedikit ya Nah disini Yang disini bagus Yang disini agak hilang sedikit Oke Untuk di sepatunya Tuh sepatunya seperti ini Oh sorry Disini juga ada detail kecil nih guys Ternyata Ya detail-detailnya bagus sih Bagus ya ziritress bikin Nah untuk sepatunya Seperti ini ya guys Nah ya Ada detailnya di depan sini Oke Untuk di bawah kakinya seperti ini Tapi kayaknya ini Berarti gak ada itu ya Dia gak ada artikulasi di ujung kakinya nih guys Oke Nah itu untuk detailnya Ya yang gue bilang Oh sorry Belakangnya juga seperti ini ya guys Untuk di belakangnya seperti ini Dan ini bisa dibuka Clapnya udah pasti ini ya Oke Nah ya Ini clapnya bisa dibuka kayak gini Satu lagi Nah Oke Nah ya Untuk clapnya bisa dibuka seperti ini ya guys Di bagian dalamnya juga Ada detailnya sedikit-sedikit ya Kecil-kecil Tapi gak terlalu banyak lah ya Nah clap yang bisa dibuka Cuman itu doang Ya Dan ada sentuhan emas Di tengah-tengahnya sini Di antara warna merah Lalu juga disini nih Ada emasnya Dan ada silvernya Ya kan Bagian punggungnya juga sama ya Ada warna merah Emas Dan juga ada warna silvernya Oke nih Untuk detailnya cakep ya guys Tuh ya Nah Untuk di persendian-persendiannya pun Warna silvernya gak ada berbeda ya Dibandingkan dengan Yang ada di bodinya Sama ya Disini juga sama nih ya Ada warna silvernya itu Gak Gak Memberi kesannya Oh ini nih Engsel badannya gitu Atau persendian badannya gitu Gak Ya tetap warnanya tuh Dibikin bagus sama silituis ya Cukup oke Cukup bagus Dan cukup detail Kalau menurut gue ya Cukup worth it lah ya Untuk harga Rp449.000 Sekarang ya Ya Gue gak tau sekarang Di luaran bakal dijual berapa Tapi harga resminya di Rp449.000 Kalau untuk ready ya Rp399.000 Kalau untuk PO Oke guys Kita akan langsung test aja Untuk artikulasinya yuk Nah guys ya Kita akan coba Untuk artikulasinya Untuk mendongak Apakah sudah ada improvement Dari Siri Toys Tidak ya guys Untuk mendongak Masih segitu aja Gak berubah Untuk nunduk Juga Masih sama lah ya Tidak ada perubahan Ya Untuk Miring kiri Miring kanannya Sedikit banget Ya Bener-bener terbatas banget Noleh kiri kanan Tidak ada masalah ya Seharusnya ya Apalagi Itu untuk kepala Lalu juga Untuk di tangannya Ini shoulder pad Bisa dibuka Dan kita bisa angkat Naik Sesetinggi inilah Kurang lebih Oke Setinggi ini ya guys ya 360 derajat Itu ada Dan bisa ya Lalu di bicepnya Sini Ini ada artikulasi Ya guys Dan juga Untuk di artikulasi Siku nya Bisa maksimal Segini Cukup dalam Double join Cukup oke Dan Gak lucu Kalau misalnya Ditekuk ya Jadi tetap Kelihatan gagah Dan bagus Untuk di tangannya Pastinya ada artikulasi Cuman Oh ini karena Masih baru aja ya Masih ada artikulasi lah ya Untuk di tangannya Lalu juga untuk di torso Dan Di pinggang Tidak ada artikulasi ya guys Ternyata Tidak ada artikulasi Hanya ada di torso Dan Ya oke Seperti biasa ya Bisa dicabut kayak gitu Untuk miring kiri Miring kanan Ya kan Noleh kiri Noleh kanan Aduh nolehnya dikit banget ya Bener bener sedikit banget ya Oke Dan juga untuk dongak Nah dongak juga gak bisa lah ya Guys Untuk nunduk juga gak bisa Jadi Artikulasi torsonya ini Bener bener Terbatas banget guys Ya Jadi buat kalian yang Butuh banget sama artikulasi Jangan di ZD toys lah ya Jangan di ZD toys Karena ZD toys ini Untuk artikulasinya parah Gitu ya Tapi kalau untuk koleksi aja Atau yang kayak gue Yang ujung-ujungnya Di dalam lemari kaca itu Cuman museum pose Artinya berdiri doang Ya Yang penting lengkap semuanya Gitu ya ZD toys ini sudah sangat worth it guys Oke Nah ini untuk di kakinya Seperti biasa Bisa ditarik ya Nah Bisa ditarik seperti biasa Lalu juga untuk Kesampingnya Cuman segini loh guys Ternyata Karena disininya ini Nengalangin nih Ya Kalau misalnya kayak Yang di Iron Patriot Itu kan dia bisa dibuka gitu ya Kalau ini kenapa Nggak bisa nih ZD toys bikinnya Jadi kayaknya Fabriknya ZD toys ini Beda-beda nggak sih yang bikin Ya kan Nah ini cuman kesamping Segini aja Ke belakang juga Cuman segini aja Ya Nggak bisa jauh Nah untuk ke depan Juga hanya segini aja guys Untuk ke depan Cuman segini aja guys Oke Tapi untuk artikulasi Lututnya Maksimal Bisa segini Bisa lebih sih Tuh Bisa lebih sih Cuman Kalau dilepas ya Dia Nekuk sendiri Itu cuman segini Tapi memang Tetap bagus sih Untuk lututnya Ditekuknya ya Nggak Nggak terlihat lucu Lalu juga Untuk di Kakinya Ada pastinya Artikulasi Cuman seperti yang tadi Gue bilang guys Di ujung kaki Di ujung Kakinya sini Nggak ada artikulasi Oke Itu untuk artikulasinya ZD Toys Mark 47 ini guys Gimana menurut kalian Langsung aja Taruh di kolom komentar Di bawah Baik guys Untuk tingginya Ada di 17 cm Oke Jadi disini Sekarang ada Iron Man Von Joy Lalu juga ada SHF Kamen Rider Dan juga ada Mandalorian Dari Black Series Mark 47 nya Himself Lalu juga ada Mark 42 nya 3 Zero Dan ada The Flash Dari McFarlane Dan the one and only Ben Affleck Dari Batman Von Joy Dan ini adalah Perbandingan tinggi Mereka semuanya Dibandingin dengan Iron Man Mark 47 ZD Toys kita Hari ini Nah oke guys Conclusion Apa yang plus dan minus Dari figure ini Jujur karena biasanya Gue mulai dari yang minus Kali ini Selain hal-hal yang standar Dari ZD Toys Itu Gue bingung Ini minusnya apa Selain ya Seperti biasa kalian tau Untuk artikulasinya Ini agak Kurang Menarik ya Atau kurang Meluasa Untuk artikulasinya Lalu juga Ini figure Tidak ada LED nya Gue juga bingung Kenapa tidak langsung Dikluarkan yang LED Lalu juga ada Beberapa cat-cat Yang agak Kurang bagus ya Seperti yang disini ya Tadi gue udah tunjukin Juga ke kalian ya Ada cat yang Seperti ini ya Dia agak Luntur-luntur sedikit Sama satu lagi Ini doang sih guys Jadi Kenapa Di sampingnya sini nih Kita tidak bisa Buka ya Sebenarnya ya Ini kalau bisa dibuka Enak banget Karena Jadi membatasi Artikulasi Si pahannya ini Ini setelah gue Pose-pose ini ya guys Tuh liat ya Kalian ada lecet-lecet sedikit Karena kena Di sini-sininya nih guys Jadi pada saat Dinaikin Di sampingin Gitu-gitu tuh Kena Akhirnya lecet-lecet sedikit Sebenarnya ini Kalau dibikin bisa dibuka Gitu tuh Enak banget Dan leluasa banget Artikulasinya Tapi Mostly itu aja guys Karena kalau menurut gue Untuk aksesorisnya Keren Kita dapat Misil pundak Dan juga Misil lengan Lalu juga Untuk detailnya Keren Catnya juga Bagus Walaupun memang Oh Ininya ya Warna silvernya itu Kalau menurut gue Kurang menyala Guys Kurang Keren gitu Untuk warna silvernya Tapi selain itu tuh Udah oke semua Clap di belakang Bisa dibuka Lalu Untuk ada Stand base-nya Stand base-nya Ada pegasnya Stand base-nya juga Untuk base-nya juga Ada Desainnya Semuanya mostly Oke ya Bener-bener oke Dan bener-bener worth it Untuk dibeli guys Karena Untuk kita Collector-collector Ironman Seperti itu guys ya Untuk Conclusionnya Dari gue Event boxnya pun Keren guys ya Dengan desain Baru seperti ini Dan juga Sudah berbahasa Inggris di belakangnya Ini event boxnya Ini pun keren Kalau menurut gue Jadi Gue bingung nih Apa minusnya Selain yang hal-hal Standart Yang kita selalu Ributin dari Ziritoys lah ya guys Balik lagi Makanya gue bilang Ziritoys Kalau misalkan Kalian memang Butuh banget Untuk artikulasi Jangan beli Ziritoys guys Kalian beli yang lain 3Zero Atau Bahkan Hottoys Dan ini Gue bukan komplain Gue tau ini sudah murah Dan ini gue bukan komplain Gue ngerti Kalau memang Mau yang paling bagus Beli Hottoys Tapi Gue reviewer Gue review Barang ini Jadi Gue harus Jelasin Plus minusnya Seperti apa Jadi Perlu pahami Konteks video Yang lagi gue bikin Nah seperti itu guys Untuk review Gue dari Mark 47 Ironman Dari Ziritoys ini Dan Gimana menurut kalian Langsung aja drop Di kolom komentar Di bawah Dan selagi kalian disana Gue ingetin lagi Untuk klik tombol subscribe Nyalain beli notifikasinya Klik tombol like Kalau kalian suka video ini Dan share ke teman-teman kalian Yang sesama suka Ironman Atau sesama kolektornya Ziritoys Ingat juga untuk follow Semua social media gue yang lain Ya guys Gue ada di tiktok Gue ada di instagram Dengan username yang sama Nielstoys Dan kalau kalian tertarik Dengan figur ini Gue juga udah taruh Link pembeliannya di bawah Mungkin sampai gue upload video ini Masih PO ya guys ya Di Indonesia Dengan harga PO 399 Nanti kalau misalnya Sudah ready Harganya jadi normal Di 450 ribu Atau 449 ribu Ya guys Ada gak yang Bisa jual lebih murah Ya gue gak tau ya guys Karena Memang setahu gue Saat ini Harga resminya segitu Tapi kalau lo Lo dapet yang lebih murah Ya embat aja ya Kenapa Bingung ya kan Oke Itu aja dari gue Thank you banget Buat yang udah nonton Ketemu lagi di video berikutnya Keep collecting and Ciao